Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya disini saya sudah berada di rest area dan depan saya ini sudah ada hino ranger 500 new generation fm350th yang mass production year 2021 ini yang terakhir sebelum diganti fm340 ganti mesin dan tempat teknologi jadi sebenarnya sudah banyak saya meratakan fm35 tapi yang ini karena ini punya mayor grup ya ini masuknya ke gemitya dulu dia di 486 sekarang di gemitya ini adalah saudara kembarnya si kuning si pikachu dia cuma gak tau kemana pikachu kita mulai untuk pasien depan dia sama dengan hino 500 fm350 nya geril ada empat bila terbagi dua terus sand di pipi kemudian lampunya dua buah halogen tersebutnya reflektor terus ada fog lamp dan juga di belakang itu ada as dan footstep karena dia enam kali empat ya kemudian di kaca depan dia ada ini ya strobo sama dua buah wiper plus hand grip satu buah terus pion juga sama ya sepian tanduk dan spesialnya adalah dia pakai topi variasi dan juga rotator rotatornya pakai rotator yang LED ya datanya running beacon oke untuk pasien depan sudah karena yang spesial cuma topi sama warna dia warnanya Tosca ngikutin mobil tiga setengahnya si di mayor group yang pertama yang sekarang sudah ganteng sih jadi kemudian kita laca sebelah kanannya ya kalau sebelah kanan ini penampakannya kita mau dari kabin dulu kalau kabin dia seperti ini dan ada tambahan topi dan sayap ya saya belakang ini kita biasa disebut aerodinamik aerodinamik kit terus juga dia pakai semacam v-cool gitu v-cool mar gitu lupa saya apa namanya dia warna Tosca ngikutin warna body kemudian footstepnya ada tiga ya tapi saya hitungnya 2,5 karena satunya keliatannya sedikit jadi nggak keliatan full untuk rampernya juga rampernya juga rampernya ORI 3,5 ya yang bisa plug and play bahkan di FGS alepun dipakai kemudian di ring depan atau pelak depan dia ada itu ya duri-duri kayak gitu itu untuk mengetahui sekencang apa baut itu sekencang apa level baut itu jadi kalau kendor nanti buat duri itu bakal muter dan ya ketahuan nanti bautnya kendor ini pakai ring 20 ya depan belakang sampai buntut pun ring 20 berarti dia bannya nggak tubeless pakaiannya ban Bridgestone bawaan dealer 1 dollar per vendor standarnya van 3,5 bahkan juga vendernya masih original ya 3,5 belum diganti belum dicat juga dia ini topinya ada antena 1 buah untuk pengaman samping dia belum dipasang seteling khas Mior ya seteling padang jadi dia ini masih pakai pengaman bawaannya Hino dan juga kenal potnya masih kenal pot euro 2 yang silencernya pendek untuk yang panjang itu yang euro 4 sudah ada sudah ada di apa di penasaya video kan ini mufflernya itu panjang ya dan kalau dia di euro 4 mufflernya lebih pendek pendek dan juga lebih kecil kemudian situ ada air reservoir ya ada air reservoir tabung angin gap antara tabung angin dan vendor dan saya harap untuk kepala ini bagian belakangnya rapih ya dia modifnya oh narusnya bisa sampai sini si ininya tapi nya tuh kayak apa kayaknya harus bisa sampai sini tuh mesin V11C nya ya masih bening itu air filter air intake nah di euro 4 ini air intake nya ngecil dan juga lebih rapih kaca belakang juga ditutupin sama kaca film ini yang kaca film ya nah itu topi belakangnya senada ya warnanya rapih ya rapih cuma belum ada stylingnya jadi kelihatannya masih belum selesai modifnya ini bracket ya bracket cabang trailer itu transmisinya M00 series berapa ya 9 speed kota chambernya kota chambernya kemudian itu fender tengah belakang masih original Hino ya karena unit itu masih baru jalan awal tahun ini gak salah tuh koplernya pake kopler kopler Jepang sih kopler apa-apa bukan kuat terus ini dolly buatan inti artaniko buatan tangrang tuh intako saya baru tau ada main baru tabelnya ada tiga ini lagi bawa caterpillar ini ada perjalanan ada perjalanan 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 untuk lapelakan juga ada ini duri-duri itu untuk mengetahui lapelakan kencangan laut ini jarang ada di Hino ini ada di Scania Volvo yang tapi yang spek migas on-road ini untuk lampu belakang standar Rino bahkan sampai tekan 340 juga masih kayak gini aja ada perubahan ini ada landing gear itu dolly sasis dolly tebal ini bagian belakang keseluruhan dari si FM350 ya ini dia bawa ke atar pilar jarak dolly ke tanah lumayan landing gear ini keter pilar kabinnya ditutupin ya karena kalau kabinnya berasiko di jalan itu berasiko kalau yang ini kan besi semua nih keter pilar itu bakatnya gak gede jadi bisa menguat satu ini bawa kemana bang Jambi bang Jambi satu paket sama Aksor enggak karena Aksor boleh tiga ke Duri ke Duri bawa muatan ini ya Petamina ini pikachu mana pikachu yang kuning yang kuning Surabaya oh Surabaya ini bandelakang ya dolly dia formatnya 8 belaknya ring 20 pake XL Haji Bridge China untuk randor dia sebegini ya ada dudukannya bangnya mana bang John bang John dia masker oh mobilnya di ini di Arcon mobilnya ke Serang Mawar oh kemana mobilnya itu yang Hino yang bekasnya Om Hendrik enggak jalan belum oh iya ini lagi yang belakang dolinya nih tapi yang keren dari sekarang dia sudah pake lampu LED ya tuh ininya apa camera nya ini ini terpilir dia yang yang tercari yang itu ini dari yang itu yang mau rapi ya mau dipenyeh itu mau di bawah kaya kalian bawa ke padang ntar ya dirapiin sana ya berapa ton ini adalah 50 50 wow 345 oh sekarang masuknya ke gemitya ya bukan ke 486 lagi ya GPT yang cluster putih gemitya Oh di garasi dari Medan bawa apa alat berat ini ada storage boxnya jadi selain di atas itu ada tambahan storage box juga disini dan ini gini pakai H.J. Rockwell H.J. Rockwell saya baru tau tuh merek H.J. Rockwell bedak sekian tapi sanggup 50 ton aja luar biasa hai 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 sebagian sini kalau apa ya cuman tanki solar universal 200 liter ngaman samping original lino hai 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 kaki yang seadanya dengan rawan colong Hai diter solor ya hai 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 air servo air sayang nih emblemnya Fm350 dicopot nih sedangkan di Quester ada GW-nya ini kayak nggak adil sih oke sekian dulu meternya dari Hino Fm350 TH terima kasih sudah menonton